Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gacha Mujib Terima kasih sudah ngeklik video ini Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah SWT Sehingga kita bisa menikmati nimat yang Allah berikan kepada kita Alhamdulillah Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah SWT Dijauhkan dari segala merah bahaya merah betaka bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin amin Oke guys kali ini saya akan mereksan sebuah video Rikosan daripada teman-teman sekalian Yaitu Heliza Helmy nyaris di bom Oke saya tidak tahu ini tentang apa ya teman-teman Dan ya sepertinya ini menarik sekali ya Saya juga gak ngerti Tapi berkenaan dengan Surya disini ya Ada Surya Minggu Bunga Surya Heliza Helmy Jadi langsung saja kita play videonya Let's go Alright video apakah ini Bersama dengan Minggu Bunga Surya Hari ini cukup istimewa Kita bersama dengan Heliza Helmy Oke Masya Allah Raviti misi kemanusiaan Di Syiria Lepas itu berlaku Rolingnya Jadi mungkin hari ini untuk kita buat sedikit perkongsian lah Insya Allah Okay Saya harap bukan sikit lah banyak lah saya nak kongsikan Dalam 8 jam ya Satu hari kita orang pergi dekat Palestine Bunga Gaza Perang berlaku pada tahun 2012 Maka waktu itu kita punya tim bersama dengan Ahmad Palestine pergi ke sana For the first time So waktu ini memang tak pernah terfikir bagaimanakah ada anak Gaza Palestine Dan saat pertama kami turun daripada bas Sampai di Bunga Gaza Kami turun disambut oleh orang-orang Gaza Dan mereka kata Selamat datang ke tanah kamu sendiri Selamat datang ke tempat kamu sendiri Kalau kita kan Selamat datang ke Sudafm Selamat datang ke sini Tapi dia kata selamat datang ke tempat kamu sendiri Wah Walaupun dekat Palestine Maksa Allah Bukan tanah Islam Bukan tanah Betul-betul-betul Dan waktu itu kami terus menangis Berempuan menangis biasalah Masalah jejaka, jejakin juga jejantas Menangis lagi tu Kenapa jejantas? Kalau jejantas kena menghubungkan cinta Pokok, pokok, pokok Pokok tadi terisau Ok, tak, tak Ok, ok Ok, ok Dan yang lelaki tu lagi teruk nangis ni Ok, lagi teruk nangis Dan kita pergi kat sana Untuk memberi bantuan Dan juga memberi bantuan Dari motivasi Ok, ni lelawan dari Malaysia Masya Allah Betul Betul So, pada hari itu Eh, keesokan harinya lah Keesokan harinya kami pun pergi berjalan Dan bertemu dengan anak-anak kecil Anak-anak kecil ni kami pun berkata kepada mereka Kesan kamu diuji seperti ni Kamu dah tak ada mak Kamu dah tak ada ayah Seluruh ahli keluarga Kamu dah tak ada Rumah kamu dah hancur Kaki kamu pun tak ada Tangan kamu pun tak ada Kesan kamu diuji seperti ni Lalu anak kecil ni kata apa Tolong Jangan kasihankan kami Tolong Jangan kasihankan kami Imannya memang Dia kata Mereka uji kami seperti ini Uji kami seperti ini Supaya kami ni bersedia Bahagiannya kita semua akan mati Dan kita nak kematian kita ni Dalam keadaan Allah jemputkan kita semua ni Allah kata Wahai jiwa-jiwa yang tenang Pergilah keadaan Tuhan Dalam keadaan engkau Reda dan direda Itu yang kita nak Cahit husnul khatimah So waktu tu Sedang kita dah bercakap Kami bertemu pula Dengan beberapa orang Anak-anak kecil Umur 5 tahun 4 tahun tengah main bola So saya pula memang Tak pandai main bola Tapi bila budak-budak main bola Kita nak join lah So waktu dia orang main bola tu Saya pun macam nak join Tapi saya terberhenti Kenapa? Katakanlah yang main bola tu Fizi Isi dan juga Ain So waktu Fizi nak tendang bola Kepada Isi Isi kena sama apa Fizi kata? Ada main bola Tapi sambung menyeru Dia ada pula So waktu Fizi Tendang bola tu Fizi akan cakap Ar-Rahman Allahu Akbar Allahu Akbar Haa So nak bagi kepada Ain Dia kena sambung dulu Al-Lam Al-Quran Surah Ar-Rahman Waktu tidur main Balik sambil Mahamas Al-Quran Sambil main Aku akut-akut Sambil main bola Allah kerim Sebab mereka dah tahu Bahawasnya hidup ni sementara Mereka sudah ada satu pemikiran Maknanya pemikiran akhirat Hidup ni sangat sekejap Sangat sementara Amatlah rugi Kalau kita menyanyiakan Peluang dan ruang yang ada ini So kat situ saya belajar Bahawasnya Hati mereka Hidup mereka Setiap pergerakan mereka Memang hanya ingat Allah Berzikir Baca Al-Quran Persediaan mereka Mereka tak takut mati Siap mereka boleh pakai Namtad syahid Yang tak sabar untuk jumpa dengan Allah Namtad syahid tu Masya Allah Yelah sepatutnya Kita kena rasa begitu Tapi kita tahu Kita banyak kekhilafan Banyak benda yang kita kena perbetulkan Itu cerita yang kedua Yang ketiga pula Satu hari kami pergi berjalan-jalan Di bandar Palestine itu Untuk beri bantuan Dan kami bertemu Dengan kanak-kanak kecil Yang sedang pakai beg sekolah Kami kata Eh pergi pun Dalam keadaan pun Enggak pergi sekolah Kami kata dia senyum Kami kata kenapa Pergi sekolah dan keadaan perang So dia jawab macam ni Ini sangat penting lah Kepada Terutamanya student-student Dia kata Kami pergi sekolah Bukan semata-mata Nak dapat sijil A Kami pergi sekolah Bukan semata-mata Nak dapat nombor satu Tapi kami pergi sekolah Sebab Nak jadi Seperti mana Nabi Kata Sebaik-baik manusia adalah Orang memberi manfaat Kepada orang lain So nak jadi Orang bermanfaat Mesti kena ada aimu Betul Kita nak dunia Kena ada aimu Nak akhirat Kena ada ilmu Nak kedua-duanya pun Kena ada ilmu Maka sebab itu Kami belajar ini Bukan sebab kami dah dapat Semua sertifikat itu Tapi Alangkah ruginya Kita belajar pandai-pandai Tapi tidak berakhlak yang baik Tidak beradab yang baik Maka Sebab itu Nabi diutuskan Untuk menyempurnakan Akhlak Nabi diutuskan Untuk menyempurnakan Akhlak Jadi kita nak sangat tanam Kepada diri kita Dan juga netizen-netizen Agar apa sahaja Kita beri komen Perkataan Betul Ini pengajaran yang Banyak perkara Yang kita boleh belajar Ya isi Nak tanya satu Dua lah dua Ijah ada bagi bantuan Ijah ada bagi bantuan Dan salah satu bantuannya Makanan Macam yang kita tahu Dekat sana Darurat Makanan Putus bekalan semua Dan macam mana Saat Ijah bagi itu Ijah tengok tak Mereka lapar Macam mana Dan reaksi Ini contoh yang Misi bantuan Dekat Rohinya Rohinya Biskut yang kita Kalau biskut yang kering Tak ada lah Selinga nak makan Tapi Di bawah Ada tangan-tangan kecil Nak minta Berapa kebut Dan waktu itu Kami bawa air mineral Dan Hanya tinggal plastik Mineral dah tak ada Dua orang tarik Sebab diorang menganggapkan Bahawasnya Ada air mineral Di dalam itu Sebab itu Dua orang punya Penghargaan Di sampai tahap Kotak yang berisi makanan Dia kata Ada seorang pakcik itu Bersih sangat mukanya Orang Syria Dia kata Wahai anak Kotak ini pun Kami tidak akan buang Kami kata Kenapa Kotak ini kami akan Koyak kepada Cebisan-cebisan yang kecil Lalu kami akan rebus Menggunakan air hujan Dan kami akan Suap anak kami Untuk minum sup kotak Makan kotak Minum sup kotak Kita alhamdulillah Minum air kotak Ketik-ketik Jemas Jemas Sepanjang misi Ini antara detik Yang memang tak boleh lupa Di mana satu malam Sebelum kami nak pergi Ke satu kawasan Ketua kami kata Esok kita akan pergi Ke kawasan yang paling Bahaya dalam dunia Adakah tim kita semua Bersetuju Mak air ketua pun Akan bertanya dulu Kepada Dia punya aktiviti Sukarai lawan Kami kata Kami bersedia Dan bersetuju Dia kata baik Malam ini Tolong mesej kepada Ahli keluarga Bagi tahu Kita nak masuk Ketempat paling bahaya Besok Namun sekiranya Berlaku apa-apa Mohon redha Dan kami menaib Dengan keadaan Lindangan air mata Kami kata Ya Allah Ini adalah kali terakhir Mudah-mudahan mereka Semuanya redha Dan waktu itu Lepas kami datang Kami kena serahkan Handphone kepada ketua kami Kerana dikhawatiri Tentera musuh Akan dapat detect Signal-signal Di mana kami berada Tentera musuh Allah 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 Kami pergi ke tempat yang paling bahaya iaitu Pandar Aleppo. Saat kami nak mencuba kawasan Aleppo tu, tiba-tiba driver dia turn kepada tempat lain. Kami tanya kenapa? Dia kata kat situ tak boleh masuk sebab ada 100 biji bom yang dilemparkan dekat sana. 100 biji bom sehari. Bom barrel. Bom barrel yang dilepaskan daripada udara yang ada kaca gunting paku pisau. So bila nak sampai sahaja dekat tanah, contohnya ada budak kecil dekat situ, paku kan dia kelajuan yang sangat laju. Tertumpu sahaja dekat perut, akan terburu oleh sebarang. Betul, betul. Kau pernah YouTube pasal mana ni? So maka kami pergi ke kawasan yang kedua juga, yang paling bahaya dan berdua, dinamakan kapal Zerta. Saat kami masuk dalam kapal Zerta tu, anak-anak terkejut. Tempat itu dah jadi seperti bandar berhenti. Kenapa? Sebab tempat itu dah jadi musnah. Dia jadi ghost town. Tak ada orang duduk kat situ, kecuali ada 8 buah keluarga. Bila kami tanya kenapa tak keluar ke tempat lain, dia kata satu dia orang tak mampu, satu lagi, mereka sakit, mereka tak mampu nak bergerak. Dan bayangkan tak ada kegai, tak ada apa-apa. Dia orang sempai. Kita tak tahu macam dia orang sebahir. Makan semua kan? Makan semua. Jadi kami kata kenapa tak pergi ke tempat lain? Kamu tak takut mati ke? Pergilah selamatkan di kamu. And then jawapan mereka yang mengejutkan kami. Dia kata, kenapa kita nak takut mati? Allah is waiting for us. Allah tengah tunggu kita ni, Allah bagi satu rahmat dekat dunia, kita dapat macam-macam jenis niat. Baru satu rahmat. Dekat syurga nanti, Masya Allah Allah akan bagi 99 rahmat. Betul. Takkan kita tak nak? So waktu tu kami terus niat nak mati syahid. So bila nak mati syahid, tiba-tiba walkie-talkie ketua kami berpunyi. Belazir, belazir, run, run. Orang Malaysia cepat lari, cepat lari. Sebentar lagi akan ada satu roket, meluru berpandu, yang boleh polo objek bergerak. Dan kami waktu tu dalam van, kami lah objek bergerak itu. So maknanya dia boleh polo, dah boleh letup ke objek bergerak. Masalahnya awak dekat situ dulu. Dan waktu tu kami ada dekat sana, dan bagikan kita baru nak niat mati syahid. Kalau korang ada dekat situ, korang lari ke korang stay? Saya dulu fikir, macam mana paniknya rasa. Ya. Ha betul. Kita kalau kita tahu tempat tu busuk, kita tak kiasa. Ini pula kita tahu tempat tu bom nak datang. Waktu tu kami tak tahulah dan niat nak mati syahid. Kita rasa macam, eh ini mungkin perakhiran kita. Perakhiran kita. Takkan kita tak lari? Kita lari. So waktu tu kami berlari, kita kalau takut kan hormon noradrenalin dirembiskan dengan sakit. Jadi kalau anjing kejap kita, anjing kejap kita, kita lari boleh laju. So kami pula lari dalam keadaan yang sangat laju. Kami masuk dalam van, dan waktu tu van memang pecut kau-kau, tapi dia tak bawa secara lurus, tapi dia bawa secara zigzag. Eh? Zigzag? Kenapa pula? Dia bawa zigzag. Kami tanya kenapa ya? Dia kata kami bawa zigzag sebab ada dua serangan. Satu kan tadi daripada roket. Betul. Satu lagi rupanya ada serangan daripada darat, yang tentera musuh stand-by dengan sniper, nak tembak objek yang bergerak. Dia stand-by nak in. That's why dia bawa zigzag. Dia ada di mana-mana lah. Mereka memang ada dekat mana. Bila ada dekat bumi Syria, kami tingkat kita takkan pernah tahu di manakah ada bong, di manakah ada sniper. Di waktu tu kami tak tahu nak baca apa lah, nak baca Yassin ke, nak kapan di tengok ke, tapi kita rasa macam dah tamatlah riwayat dekat situ. Betul. So dalam keadaan zigzag, tiba-tiba driver tu, dia break van dan dia park tepi pokok. Ui, lagi lah. Kita bukanlah berkelak, kita pergi pokok dah. Kenapa? Dia kata tak boleh. Kalau kita pecut, kita kemungkinan besar kena bong. Maka kita kena bersembunyi di kawasan lain. So kami kata, kat mana nak sembunyi? Ini pandang jarak, pandang terkukur, tak ada apa-apa. Dia kata, Heliza diam. Jadi kita pun berjalan dan tiba-tiba kami berhenti di kawasan yang memang lebar. Dan dia kata, okey, tim Heliza boleh bersembunyi dekat sini. Kami kata agak-agak lah nak sembunyi dekat sini. Dekat mana tu? Apa tu? Tempat apa? Ini dinamakan liang lahan. Tetapi Masya Allah, bila kami masuk dalam kubur tu, alam kata kejujannya, kami merupakan mayat hidup yang pertama yang masuk dalam kubur tu. Kubur tu saiz untuk sorang tu? Oh, dalam tu. Dia memang buat besar, lebih kurang dalam tiga ke empat orang boleh duduk dalam satu kubur. Maksudnya kubur tu memang dia dah siap-siap buat? Siap-siap sebab mungkin kalau siapa-siap yang syaik apa, memang boleh teruskan. Oh, memang dah siap-siap ada. Waktu tu kami duduk dalam muhassabah diri kami sebab bom makin lama makin dekat. Kita dengar, oh, jokong. Memang rasa macam, sebab fikir apa luar? Rasa macam kalau kena bom, memang kita dah siap-siap, dah ada tempat tinggal lah. Dekat situ kan? Dan waktu tu kami kata, Ya Allah, banyak dosa tak minta ampun mewah. Waktu tu betul-betul berasal-basal. Kita masih hidup, tapi kita tahu kematian makin mendekat. Dan waktu tu tak tahu nak buat apa, tapi tiba-tiba kita bina ketua datang, okay, tim Riza cuba keluar dari kawasan ini secepat yang mungkin. Dan waktu tu, tim perempuan hanya ada dua orang. Tim lelaki ada sepuluh orang. Tapi kami kata, tak apa-apa, tim lelaki lari dulu. Dan Masya Allah kami tak sangka, tim lelaki memang power. Tim lelaki, betul-betul lari dulu. Kenapa dia malu kalau lelaki? Itulah pasal. Perempuan tidur-duruk dalam gua. Ya, gua berat dalam. Kenapa dia malu kalau lelaki ni, Riza? Itu lah kenapa. Sebab lelaki dia kan terima arahan direct. Kalau suruh lari, dia lari. Betul. Perempuan dia teli nobela. Maksudnya lelaki tu dah lari ke depan. Perempuan kat belakang lagi lah. Masih dekat belakang. Jadi kita ni, dua orang perempuan kita lari biasalah. Jemaah kan perempuan kan? Kalau pergi toilet kan? Kalau pergi toilet pun dah beramat. Kami lah ada pecut yang tanpa laju menyebabkan kami tak dapat break dan kami terus lari. Dan melepas itu, lari ke belakang. Nanti lelaki kata lelaki balik. Kita bayangkan macam-macam. Lelaki tangan. Tim boleh kata patah balik, patah balik. Disebabkan kita lari pegang tangan. So, orang nak pergi kiri, orang nak pergi kanan. Pusing kiri, pusing kanan macam mana? Begini-begini. So, akan datang nasihatnya, kalau nak lari, jangan pegang tangan lah. Lari je kalau macam-macam. Nasib masing-masing kan? Lepas itu, kami pun masuk sekali lagi dalam band dan sekali lagi dibawa secara zigzag. Dan dalam keadaan zigzag itu, kami pun la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba seorang lelaki, dia berhentikan dengan kami. Dia kata, berhenti, turunkan tingkap. Kami pun tu berhenti kau? Orang tahan? Ada orang tahan. Dan lelaki itu memang hanya nampak mata dia. Kami pun tu berhenti tingkap siapa ni? Tengah nas ke? Dia sedang pegang senapang. Cerita tanah kubur tak habis lagi. Sekali-kami berhadapan dengan lelaki yang sedang pegang senapang. Dia berkata sesuatu kepada kami. Waktu-kami kata, habis dah riwayat. Kami memang dah mengucap siap-siap. Kami rasa, sebab kita tak tahu siapa tu. Tapi dia kata kepada kami, keluarlah kamu dari kawasan ini. Kawasan ini tidak selamat untuk kamu. Namun tolong duakan. Oh. Perjuang agama Allah. Mujahidin yang mempertahankan tanah Islam. Allah. Memang mashaAllah dia. Kami menangis waktu tu. Kami kata, Ya Allah, selamatkanlah Mujahidin. Ya Allah, kami keluar daripada kawasan itu tidak lama beberapa minit kemudian. Tempat yang kami lalu tu pun dah kena meletup. Kami pusing kat belakang. Kami menangis. Kami tak tahu sama ada Mujahidin itu masih hidup ataupun tidak. MashaAllah. So, itu nak kata kehidupan mereka ni dah lah tak ada makan, tak ada minum, tak ada kehidupan, tidak ada sekolah. Tetapi mereka sangat bersyukur bila kami tengok yang lelaki dulunya normal macam kalian semua ni tiba-tiba tak ada kaki tapi mereka akan cakap Alhamdulillah Hasbunallah wa'niam wa'lwa'i Cukurlah Allah bagi kami. Itulah yang keluar daripada mulut mereka. Syukur Allah seberan Al-Quran. Allah kata Bila kita bersyukur Allah akan tambah lagi nikmat. That's why nikmat diorang walaupun tak ada apa-apa diorang sangat bersyukur diorang happy je dengan kehidupan mereka. Sila akhir bulan mereka yang termasuk syukur dulu kita tak tahu That's why kenapa kita kena tolong diorang sebab nak tolong diri kita. Sebab menjadi saksi di hadapan Allah. Betul. Terima kasih Rizal. Sama-sama ya. Kita maaf panjang cerita. Ada satu hadis tapi saya tak pasti hadis apa. Kita sayanglah insan lain sama seperti kita sayang diri kita. Maka sempurnalah iman kita. Tidak sempurna iman seseorang itu kalau kita tidak mengasihi saudara kita seperti mana kita kasih diri kita sini. Itulah hadis Allah kata Terima kasih. Eh dah selesaikah? Cerita-cerita hijab ni semua sangat-sangat merisaukan kita dan juga korang semua insyaAllah. Allah amin. Satu word je. Satu word daripada aku. Syukur. Kita kena bersyukur apa kita ada dan kita kena ingat apa kesusahan orang dia buat. Wow. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Abang-abang dan kakak-kakak eh. Kakak ni dah sharing terutama kepada Kak Elisa Hilmi yang sudah sharing sangat banyak kepada kita dan MashaAllah Allah kerim. Betul. Orang-orang yang istilahnya memperjuangkan agama Allah dengan benar dengan jiwa raga mereka maka tidak ada kenikmatan yang mereka miliki kecuali kenikmatan ketika berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala kenikmatan ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ketika kita diuji oleh Allah jangan pernah mengeluh maka bersyukurlah kita karena Allah subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita jadi kalau kita ni selama ini belum diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka dekatkan diri kita terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala semakin cinta semakin sayang kepada kita berbanyaklah istighfar berbanyaklah zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala berbanyak melakukan hal-hal yang disukai dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita menjadi insan yang dirindui oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran disebutkan Masya Allah kalau kita sudah dirindui sudah dicintai dan sudah disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka dipersilahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita ini untuk masuk ke dalam surganya Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar La ilham Ya Allah Ya Allah saya gemeter ini guys benar mendengar ceritanya dan merasakan apa yang mereka rasakan disana Allah kita ini gak ada apa-apanya guys semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala dituntun kepada jalan yang benar maka daripada itu di bulan ramadhan ini mari kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala ingat dosa-dosa kita bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan pernah mengulangi kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosa itu lagi Allahu Akbar oke guys cukup sekian saja raksan kali ini semoga bermanfaat dan buat teman-teman semua silahkan bantu share video-video saya terutama video ini dan insyaallah dengan sharing video ini semangat-semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan semakin tumbuh kepada diri kita karena dengan kisah yang disampaikan oleh Heliza Helmi akak Heliza Helmi ini membuat kita istilahnya bangkit kembali bahwasannya kita sebagai umat islam harus bangkit jangan pernah terpuruk jangan pernah istilahnya lemah karena sesungguhnya islam itu adalah agama yang benar dan kita sebagai umat islam adalah orang-orang yang kuat oke saya pembina untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan selamat menaikan ibadah puasa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati